Tim Nas U22 Indonesia harus menempuh tiga langkah untuk memecahkan rekor Vietnam pada SEA Games 2023. Prestasi tanpa kebobolan Garuda muda harus dilanjutkan hingga meraih medali emas. Jika skuad asuhan Indra Syafri berhasil, maka satu rekor milik Vietnam berhasil dipecahkan dengan lebih baik. Sebelumnya The Golden Star julukan Vietnam, merupakan juara dua kali berturut-turut SEA Games. Vietnam tampil perkasa dalam fase grup hingga partai puncak. Bahkan keeper The Golden Star tidak memungut satu bola dari gawangnya pada gelaran terakhir. Vietnam berhasil melesakkan delapan gol dari fase grup hingga perebutan medali emas. Uniknya tiga gol diantaranya dilesakkan ke gawang Tim Nas U22 Indonesia. Ketika itu, Tim Nas U22 Indonesia asuhan Sintayong bentrok dengan Vietnam di partai perdana fase grup. The Golden Star yang masih ditangani oleh Park Hang Seo berhasil membobol gawang Adi Satrio tiga kali. Rekor tersebut merupakan kemenangan terbesar Vietnam saat SEA Games 2022 silam. Selebihnya, Vietnam hanya mencatatkan gol tipis hingga menang di partai puncak melawan Thailand. Walaupun tidak memborong banyak gol, prestasi Vietnam layak diacungi jempol. The Golden Star tidak pernah kemasukan hingga berhasil menyiapkan medali emas SEA Games 2022. Namun, rekor tersebut harus berhenti saat SEA Games kali ini. Gawang Vietnam harus kebobolan pada laga kedua fase grup kontra Singapura. Tim Nas U22 Indonesia berpeluang besar untuk memecahkan rekor Vietnam dengan lebih baik. Skuad asuhan Indra Syafri telah mengoleksi 11 gol tanpa kebobolan pada tiga laga fase grup. Garuda Muda hanya butuh tiga langkah lagi untuk memecahkan rekor milik Vietnam. Pertandingan terdekat ialah melawan Kamboja pada laga Pamungkas Grup A Rabu 10 Mei 2023. Tim Nas U22 Indonesia harus menempuh tiga langkah untuk memecahkan rekor Vietnam pada SEA Games 2023. Prestasi tanpa kebobolan Garuda Muda... Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!